Bunda Corla, sosial media influencer Indonesia yang berbasis di Jerman, telah kembali ke Indonesia untuk menjalankan ibadah Ramadan dan merayakan idul fitri bersama keluarganya. Namun, kedatangannya kali ini bukan hanya sekedar untuk berkumpul dengan keluarga, melainkan juga untuk memenuhi permintaan para penggemarnya. Dalam wawancara, ia mengungkapkan rencananya untuk membeli rumah baru di Indonesia dengan uang yang ia peroleh dari berbagai tantangan di media sosial. Bagaimana perjalanan Bunda Corla mencari rumah baru di Indonesia dengan bantuan temannya, Ivan Gunawan? Simak selengkapnya di sini. Bunda Corla, selebriti asal Jerman yang dikenal sebagai seorang YouTuber dan entertainer. sedang berada di Indonesia untuk menjalani bulan Ramadan dan berlebaran bersama keluarganya serta menghibur para penggemarnya. Dalam sebuah wawancara, Bunda Corla mengungkapkan rencananya untuk membeli rumah baru di Indonesia yang merupakan hasil kerja keras dan saweran usai menerima tantangan. Bunda Corla juga mengaku dibantu oleh temannya, Ivan Gunawan, untuk mencari rumah baru yang mungkin berada di sekitar lingkungan rumah Ivan. Selain itu, Bunda Corla juga pulang ke Indonesia untuk menemui keluarganya di Medan dan bertemu istri kakaknya yang baru saja meninggal dunia. Kedatangan Bunda Corla ke Indonesia juga atas permintaan para penggemarnya untuk kembali menghibur mereka di tengah pandemi. Bunda Corla menyatakan bahwa dirinya akan berada di Indonesia hingga awal Mei 2023. Sementara itu, Ivan Gunawan, teman dekat Bunda Corla, mengatakan bahwa dirinya sedang fokus pada karirnya sebagai desainer dan memutuskan untuk tidak mengambil acara sahur dan buka puasa di televisi selama Ramadan tahun ini. Ivan Gunawan juga mengungkapkan bahwa dirinya tidak ingin mengambil acara komedi untuk saat ini karena merasa tidak lucu lagi dengan bertambahnya usia. Saat ini, Ivan Gunawan hanya mengambil satu program televisi yakni menjadi host di acara brownies bersama beberapa selebriti lainnya dan lebih senang menjadi juri di ajang pencarian bakat. Kedatangan Bunda Corla ke Indonesia tentu menjadi kabar gembira bagi para fansnya yang sudah lama merindukan kehadirannya di tanah air. Selain itu, rencana pembelian rumah baru oleh Bunda Corla juga menunjukkan bahwa ia memang sangat serius untuk kembali menjalin hubungan dengan Indonesia dan membangun kehidupan di sana. Menariknya, dalam wawancara tersebut Bunda Corla juga menyebutkan bahwa Ivan Gunawan sedang membantunya mencari rumah baru di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara keduanya memang sangat baik dan saling mendukung. Selain itu, Ivan Gunawan juga memberikan pernyataan bahwa ia fokus pada karirnya sebagai desainer dan mengurangi pekerjaannya di televisi selama bulan Ramadan. Hal ini menunjukkan bahwa Ivan Gunawan memang sangat serius dalam menjalankan profesi desainernya dan ingin fokus pada bisnisnya. Kedatangan Bunda Corla dan pernyataan Ivan Gunawan ini tentu menjadi kabar menarik yang patut diikuti oleh para penggemar dan pecinta hiburan di Indonesia. Kabar Harian TV akan terus mengikuti perkembangan terbaru seputar kedatangan Bunda Corla dan Ivan Gunawan di Indonesia, serta segala hal menarik seputar dunia hiburan tanah air. Terus pantau channel kami untuk informasi terbaru, Terima kasih telah menonton!